selamat menikmati nah tadi aku pakai bumbu dasar putih yang aku masukkan ya jadi gak pakai minyak lagi nih karena memang kan bumbu dasar putih aku ngolahnya sudah dengan banyak minyak itu selanjutnya disini aku pakai bumbu lainnya seperti garam terus kaldu jamut dan juga nanti sedikit lada ini sih option aja untuk bumbunya jadi terserah kalian biasanya kalian lebih suka pakai apa jadi untuk lontong isian lontong ini aku cuma pakai garam terus kaldu jamur dan juga sedikit lada ya mams dan ini akan aku masak hingga dia mengering gitu ya mams airnya nah aku juga hari ini mau masak botoks ini ada daun daunnya sudah aku jemur terlebih dahulu ya supaya layuk gitu nah bumbunya bahan-bahannya ini ada tempe yang aku potong kecil-kecil ada petai cina ini juga sudah dicuci bersih terus ada cabai merah rawit dan juga keriting nanti kita pakai secukupnya dan ini ada teri ya ini aku gak tahu teri medan atau lampung terinya kecil-kecil seperti ini nah ini aja bahannya ya nanti ada bawang merah dan juga bawang putih kemudian disini untuk bahan isian dari lontong ini sudah mateng ya sudah mengering dan ini langsung aku angkat aja nih mams sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak atas support dan dukungan teman-teman untuk channel aku ini dan yang baru gabung atau yang baru klik video aku hai mams salam kenal semoga kalian suka dan terhibur dengan video-video aku dan jangan lupa subscribe like, komen dan juga share ya terima kasih banyak mams nah ini aku lagi dibantuin sama pak suami jadi hari libur gitu ya mams jadi kita masak berdua gitu untuk menyiapkan menu berbuka puasa ini pak suami yang ngulek-ngulek ya itu tadi ada cabai rawit sekitar 8 buah dan cabai merah keriting itu sekitar 10 buah ya dan aku pakai 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih ini bawang putihnya ya tadi aku salah ambil aku malah ambil bolu ya ini bawang putihnya aku ambil dulu mams jadi seperti ini ya nanti bumbunya dan nanti dipakai daun salam dan juga garam dan penyedap juga oke lanjut kita mau masak lontong ini aku sudah siapkan santan aku pakai 1 buah santan instan terus aku kasih air selanjutnya disini aku kasih garam secukupnya dan aku aduk-aduk ini aku tunggu sampai airnya mendidih baru aku masukkan berasnya ya oke mams akhirnya sudah mendidih dan ini berasnya ya tadi aku pakai beras sekitar 1 cup ukuran gelas gitu ya 1 cup lebih sedikit gitu mams dan ini aku masukkan saja nih berasnya dan tadi aku sudah masukkan daun salam juga ya sekitar 2 lembar dan ini aku aduk-aduk sampai benar-benar airnya menyusut dan diaduk-aduk terus ya mams supaya nanti dia tuh gak kosong bagian bawahnya ini harum banget ya mams wanginya tuh benar-benar harum banget santannya oke ini sudah mulai mengering dan aku matikan kompor nih dan nanti ini akan aku diamkan dulu ya sampai benar-benar airnya itu menyusut ya nah mams ini pas wamin sudah selesai ya untuk bikin bumbu dari botoknya jadi tadi sudah dicampur semua isiannya tempe terus petai cina dan juga ikan teri nah ini dimasukkan terus dibungkus seperti ini ya mams jadi dilipat-lipat aja nih seperti ini terus nanti kita pakai tusukan gigi gitu ya untuk cara melipat sendiri aku belum gak begitu ngerti ya mams jadi ini dikerjain sama pak suami karena biasanya aku kurang bagus ya kalau untuk melipati daun jadi ini pak suami yang ngerjain semua nih aku cuma belajar dan ternyata ya lumayan emang bisa juga aku bikin walaupun gak rapi banget nah ini untuk air rebusannya sudah mendidih dan ini sudah selesai dibungkus semua langsung aku masukin ya ke dandang atau kukusan ini semuanya mau aku masukkan dan ini jadi 15 buah gitu lumayan banyak juga ya mams nah ini nanti akan kita kukus di dandang seperti ini kurang lebih 25-30 menit ya sampai benar-benar matang dan aku pakai api sedang aja nih ya aku tutup dulu mams kemudian disini aku mau ngelanjutin mau bungkus lontong gitu ya jadi ini tuh kesukaan nabel nabel tuh kalau buka puasa seneng banget dia makan lontong seperti ini dan ini aku sisa dari daun tadi ya bikin botok jadi sekalian aku bikin lontong aja nih nah isiannya aku masukkan seperti ini terus aku tutup lagi dengan ini ya tadi nasi atau beras yang sudah aku masak nih masukkan seperti ini dan langsung aku lipat aja ya ini ngelipatnya sih simple banget menurut aku cuma aku namam seperti ini ya terus aku kayak ngelipat kue gitu ya ini simple menurut aku seperti ini aja nih dan ini tadi aku iket ya mams supaya dia gak lepas gitu nanti pas aku kukus nah ini botok aku juga sudah matang jadi aku mau angkat botoknya dulu nih kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya mungkin bisa komen atau sama ya namanya botoks juga nih nah ini panas banget mams jadi ini karena gak muat aku ambil wadah lagi ya ada satu lagi nah ini sisanya tiga empat ya mams selanjutnya disini aku mau ngerbus atau kukus lontong yang tadi aku bikin nah ini aku iketin ya mams tadi kan waktu aku bikin itu gak aku iket dan ini aku iket pake tali rapia seperti ini supaya dia gak mudah lepas gitu ya gak berantakan istilahnya nanti pas ditaruh di idang seperti ini oke ini aku kukus dulu sampai dia matang mams dan kiranya sekian dulu ya video dari aku kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Terima kasih.